Baik, selamat siang semuanya. Di minggu ini kita akan membahas tentang alasan, dasar-dasar atau pemicu pembahasan tentang sustainability, pembahasan tentang sustainable development itu mulai bergulir. Baik di kalangan pemerintahan ataupun kalangan ilmuwan, semua berupaya untuk memberikan solusi terbaik atas permasalahan bersama yang sedang dihadapi oleh dunia ini terkait dengan isu sustainability. Baik, pertama kita akan membahas tentang sustainable and population. Jadi sebelum kita masuk ke dalam model populasi, kita harus tahu tentang model sustainability yang pernah diajukan oleh para ilmuwan. Model itu adalah I, adalah fungsi dari P, A, dan T. Jadi di mana I itu adalah impact, dampak yang timbul, yang itu akan dikeluarkan atau akan dirasakan oleh lingkungan, baik itu lingkungan hidup, alam, ataupun manusia. Itu adalah fungsi dari pertama, jumlah populasi, jumlah populasi yang menghidupi dunia ini. Kemudian adalah fungsi dari affluence, kemakmuran, daya beli, tingkat konsumsi, dikalikan dengan teknologi. Jadi model ini menggambarkan bahwa impact, dampak yang muncul terhadap lingkungan, itu adalah sebuah fungsi dari jumlah populasi, kemudian affluence yang diwakili oleh tingkat konsumsi dan daya belinya, kemudian yang terakhir, tingkat kemajuan teknologi yang sedang terjadi dalam negara itu atau dalam periode waktu tertentu. Nah kemudian ketika itu lebih didetailkan seperti ini, sustainability impact. Itu adalah fungsi dari, yang pertama, jumlah populasi, berikutnya adalah jumlah konsumsi per populasi, dan jumlah impact per konsumsi. Impact per konsumsi ini adalah cerminan dari teknologi yang berkembang. Jadi bisa jadi jumlah konsumsinya itu banyak, tapi ketika ada teknologi yang maju, kemudian diterapkan dalam proses produksi, hingga katakanlah proses teknologi untuk pengelolaan sampah di TPA, bisa jadi impact-nya itu tidak akan sebesar sebelum adanya teknologi itu diterapkan. Nah di mana SI adalah sustainability impact, kemudian pertama populasi, kemudian C di situ adalah konsumsi, dan I adalah impact. baik, pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita mendouble, mendua kali lipatkan beberapa variable yang ada di situ, apa yang terjadi? Ketika pertama, populasinya yang kita kalikan dua, kemudian tentunya itu konsumsi per populasinya tetap, dan impact per konsumsinya juga tetap. Dari sini bisa kita lihat ketika populasinya kita naikkan jadi dua kali lipat, maka sustainability impact-nya juga akan meningkat dua kali lipat. Itu adalah hal yang diramalkan, itu adalah asumsi yang dipakai oleh para ilmuwan. Jadi untuk menyikapi peningkatan populasi yang sampai saat ini grafik peningkatan populasi mengikuti distribusi eksponensial. Jadi ketika populasinya meningkat dua kali lipat, maka alam atau bumi ini akan menerima sustainability impact sebanyak dua kalinya. Nah, di sisi yang lain, ketika populasinya tetap, tapi konsumsinya yang meningkat dua kali lipat. jadi karena memang ada daya beli yang meningkat, orang menjadi lebih termotivasi untuk melakukan konsumsi, melakukan pembelian. Apa yang kira-kira terjadi dengan sustainability impact? Nah, asumsi yang digunakan juga sama, karena itu adalah linear ya, sifatnya adalah perkalian. Ketika konsumsinya meningkat, sedangkan yang lain tetap, misalnya populasinya jumlahnya tetap, atau impact per konsumsinya juga tetap, maka sustainability impact-nya juga akan meningkat dua kali lipat. Nah, ini adalah model dasar sustainability yang diajukan oleh para ilmuwan yang berkecimpung di dalam sustainability. Tapi model ini mendapat banyak sekali inputan atau banyak sekali kritikan. Apakah memang benar ketika populasinya kita kalikan dengan dua, itu berarti impact yang dihasilkan itu juga akan meningkat dua kali lipat, dan kerusakan yang ditimbulkan juga akan meningkat dua kali lipat. Ternyata, dengan kemajuan teknologi saat ini, ini tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Jadi, kita bisa menemukan beberapa kota yang seringkali disebut dengan green city atau smart city. Itu semua adalah turunan dari konsep ini, konsep sustainability. Jadi, meskipun dengan jumlah populasi yang tetap, dengan konsumsi yang tetap, tapi sustainability impact-nya itu bisa semakin menurun. Tentunya ada perubahan teknologi, dan juga ada perubahan perilaku, perubahan cara konsumsi. Jadi, apakah pendekatan ini, model ini, itu masih relevan dengan saat ini, dan juga masa depan? Misalnya, kalau di beberapa referensi, dikatakan kota New York, dengan kepadatan seperti itu, akan tetapi makin lama, kota itu bertransformasi menjadi green city. Jumlah emisi yang dihasilkan itu semakin sedikit. Kemudian jumlah, misalnya dampak lingkungan yang dimunculkan, itu juga semakin bisa terkendali. Padahal di sisi lain, kota itu jumlah populasinya meningkat, dan tentunya itu diikuti dengan jumlah populasi, konsumsi yang juga semakin meningkat. Nah, how do we make meaningful life to let people stay potential? Bagaimana, intinya adalah bagaimana kita aware dengan isu ini ketika tidak ada intervensi teknologi, ketika tidak ada intervensi mengenai social engineering, tentang bagaimana kita merubah perilaku kita, baik di dalam mengkonsumsi sesuatu, ataupun dalam memperlakukan sampah, misalnya yang ada di lingkungan kita, maka model itu bisa saja terjadi. Akan tetapi ketika kita mengadopsi beberapa pendekatan baru di dalam menjalani kehidupan kita, bagaimana cara konsumsi kita, apa produk yang kita konsumsi, dan apakah ada teknologi yang terus berkembang untuk membuat misalnya pengelolaan sampah menjadi lebih efektif, maka jawabannya adalah itu semua adalah kunci. Itu semua untuk kunci untuk tetap memberikan kesempatan bagi generasi yang datang setelah kita, untuk dia, mereka bisa memanfaatkan potensial yang mereka miliki, sama dengan kualitas resource yang kita nikmati saat ini. Nah, baik. Berikutnya adalah tentang model. Ada satu pulau, namanya Pulau St. Matthews. Pada tahun 1944, terdapat sekitar 30 populasi rusak di daerah itu. Rusak tersebut, di satu pulau itu, itu adalah puncak rantai makanan, tidak ada predator yang memangsa rusak itu. Nah, makanan rusak tersedia melimpah di pulau tersebut. Rusak adalah herbivora, jadi di sana banyak sekali padang savana, padang rumput, yang tersedia luas, dan rusak tersebut adalah puncak dari rantai makanan, kira-kira apa yang terjadi terhadap populasi rusak tersebut. Baik. Nah, sampai pada tahun sekitar 1962, populasi rusak berkembang, tumbuh, populasinya meledak sampai 6.000 rusak di pulau itu. Karena memang jumlah makanannya itu tersedia dengan banyak, tidak ada predator, tidak ada ancaman untuk rusak itu, maka dia pertumbuhannya mengikuti distribusi eksponensial seperti itu, yang meningkat dengan sangat cepat, yang awalnya tahun 45 atau 42 itu 29 atau 30 di tahun 62 sampai 6.000. Nah, berikutnya adalah tahun 65 terjadi musim dingin yang ekstrim sehingga makanan tersebut rusak dan tidak tersedia. musim dingin yang ekstrim mengakibatkan pada waktu itu padang savananya membeku dalam jangka waktu yang cukup lama dan tidak bisa maksudnya rumput yang menjadi makanan dia sehari-hari itu menjadi susah tumbuh. Sehingga masing-masing rusak itu berebut antar makanannya. Maka kira-kira apa yang terjadi pada populasi rusak itu seperti ini. Pada tahun 65 populasinya hanya tinggal 62 dan pada tahun 1985 spesies rusak itu punah dari pulau St. Matthews. Apa yang kita pelajari dari fenomena ini? Yang pertama adalah apakah rusak di situ yang pertama dia adalah puncak dari rantai makanan yang kedua dia adalah maksudnya makanannya tersedia di pulau tersebut dan keberlanjutan atau keberlangsungan makanan itu juga terjaga maka populasi itu meningkat tajam secara eksponensial hal ini hal ini itu juga berlaku untuk manusia jadi manusia adalah saat ini adalah puncak rantai makanan tidak ada yang berlaku sebagai predator untuk manusia jumlah ketersediaan makanan itu seakan-akan saat ini masih tersedia sehingga jumlah populasinya itu juga meningkat secara eksponensial dari waktu ke waktu sampai tahun 2012 lebih dari 7 miliar manusia itu menghidupi bumi berikutnya adalah model yang lain yang ada untuk populasi model ini itu ada dalam skala lab di mana ada sebuah penelitian ada sebuah cawan cawan itu berisi bakteri dan juga makanannya nah di gambar yang C disebutkan disitu bahwa jumlah bakterinya itu masih sedikit akan tetapi makin lama jumlah bakterinya semakin banyak akan tetapi karena jumlah makanannya terbatas hanya ada dalam satu cawan maka pertumbuhannya akan semakin melambat pertumbuhannya hanya semakin melambat mengikuti ketersediaan makanan yang itu semakin sedikit secara umum secara umum model pertumbuhan populasi itu dibagi menjadi dua yang pertama adalah J-shape yang mengikuti distribusi eksponensial seperti tadi saya sebutkan itu untuk contoh populasi rusa di pulau St. Matthews dan ini juga bentuk apa namanya populasi pertumbuhan populasi manusia hingga tahun ini juga ada yang kedua juga ada yang kedua yakni membentuk S-shape bentukan S pertama dia meningkat secara eksponensial akan tetapi ketika jumlah makanannya itu sudah mulai habis maka pertambahan populasinya itu semakin melambat dari waktu ke waktu nah pertanyaannya adalah manusia ini itu mengikuti kurva J atau dia mengikuti kurva S ketika kita mengikuti kurva J dan nanti ternyata untuk beberapa faktor jumlah makanan yang itu dikonsumsi oleh manusia itu semakin habis semakin lama karena memang kualitas tanahnya misalnya di Indonesia ini dia tidak layak lagi untuk memproduksi beras misalnya sehingga kita harus ekspor dan ternyata misalnya negara lain juga mengalami problem yang sama dia harus impor mohon maaf dari negara tertentu misalnya Vietnam atau Thailand nah ketika semakin banyak impor maka negara eksportir beras makin lama juga akan makin sedikit maka ketersediaan makanan pokok di Indonesia itu juga akan semakin habis di periode waktu beberapa waktu ke depan apa yang akan terjadi dengan populasi manusia ini apakah dia mengikuti grafik S atau mengikuti grafik J dan langsung fatal habis seperti populasi rusa tadi tadi di populasi rusa itu ada satu variable penting yang mempengaruhi populasi variable itu dinamakan dengan carrying capacity kapasitas dukungan yang itu sangat mempengaruhi pertumbuhan jumlah populasi sampai saat ini ilmuwan masih mengajukan beberapa hipotesis apakah apa yang akan terjadi ketika memang populasi ini menembus carrying capacity apakah memang jumlah populasinya akan habis secara drastis ataukah dia melambat mengikuti kemampuan carrying capacity ini yang tadi saya sebutkan apakah kita akan menembus ke atas atau akan menyesuaikan dengan jumlah makanan atau jumlah daya dukung untuk keberlangsungan kehidupan manusia baik baik ada satu ilmuwan yang mengajukan sebuah hipotesis bahwa pertumbuhan jumlah populasi itu mengikuti daerat eksponensial kemudian untuk makanan ya ketersediaan makanan itu mengikuti daerat aritmetik linier maka pertemuan ya nanti pertemuan disitu akan mulai ada titik bertemunya ya antara jumlah populasi dan ketersediaan makanan jika pada satu titik jumlah makanan itu semakin terbatas ya sedangkan jumlah populasi ini terus semakin meningkat maka di satu titik tertentu ya jumlah makanannya akan punah ya kemudian manusia akan berebut makanan sehingga pada akhirnya manusia tadi akan bernasib sama dengan rusa maka dia akan mengalami drop populasi sedemikian hebat hingga pada akhirnya punah nah pertanyaannya adalah apakah saat ini kita ada di titik itu gitu ya jadi maksimum food production relatif terhadap populasi apakah kita sudah mulai menyentuh itu atau belum kalau belum kapan kita akan sampai kepada titik itu hingga pada akhirnya populasinya terus meningkat di sisi yang lain jumlah makanan yang dihasilkan itu tetap maka ya itulah yang dinamakan dengan maltusian katastrofi bencana maltus karena manusia akan saling berebut makanan hingga pada akhirnya akan punah terima 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 kasih.